Intro Ditemui di tengah-tengah rapat kerja antara Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin di Gedung Nusantara II DPR RI Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad Mustakim Mengkritisi tingginya jumlah anggaran tidak terserap di Kementerian Agama Sebesar 4,7 triliun rupiah atau sebesar 7% dari total anggaran Kementerian Agama pada tahun anggaran 2018 Tingginya jumlah anggaran tidak terserap itu sangat disayangkan Mengingat masih banyak kementerian dan lembaga negara yang sangat membutuhkan anggaran tersebut Seperti halnya Kementerian PPPA yang hanya memiliki anggaran 490 miliar rupiah Kalau dilihat dari item-itemnya ternyata yang tidak terserap terbesar itu ada di pendis Misalnya kan karena angkanya itu sampai hampir 2 triliun Nah kita lihat dari 3 pos pembiayaan besar yaitu belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang Ini kan sungguh sangat kita tidak harapkan Sementara itu Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Iskan Kolba Lubis Mengkritisi sisi perencanaan Kementerian Agama Yang menyebabkan banyaknya anggaran yang tidak terserap pada tahun 2018 Tidak terserap 2% itu masuk akal karena ada mungkin penghematan gitu ya Waktu dilelang itu bisa Tapi kalau 8% itu terlalu besar Itu kan ketika diterserap itu kan ada kehilangan peluang bagi masyarakat Apalagi sekarang kita masa-masa banyak bencana ya 8 triliun itu besar kan Padahal kan di daerah cukup 3 triliun sudah bisa diselesaikan Tim Liputan TVR Parlemen Leporkan